Mengawal informasi pertama pemirsa, Jelang Idul Fitri, jasa penitipan hewan di Jember ramai. Pemilik hewan memilih menitipkan hewan kesayangan nyasa di tinggal liburan ataupun mudik lebaran di kampung halaman mereka. Meski pemerintah melarang mudik, namun masih banyak keluarga yang memaksakan diri mudik meski hanya di dalam kota atau di luar kota yang tidak ada sistem sekat. Seperti dari Jember ke Banyuwangi atau dari Jember ke Bondowoso dan Situ Bondo. Tak mau menyianyiakan kesempatan emas ini, para pemilik hewan kesayangan seperti kucing langsung menitipkan kepada jasa penitipan hewan yang ada di Jalan Karimata Jember. Mereka takut jika ditinggal mudik tanpa ada yang merawat, hewan peliharaannya itu sakit ataupun mati. Agar lebih aman, mereka memilih menitipkan ke jasa penitipan hewan. Seperti pengakuan Amin, warga yang mengaku menitipkan hewan kesayangannya kepada jasa penitipan hewan di Jalan Masri Jember, karena Amin bersama keluarganya akan mudik lebaran. Mau lebaran, otomatis kita nggak mau disibukkan oleh hewan peliharaan. Mereka paling aman ya kita letakkan di penitipan hewan dan dokter ya, kalau bisa yang punya kompetensi memang. Sementara itu menurut Siti Aisyah, pengelola jasa penitipan hewan, jika jelang Idul Fitri tahun ini banyak masyarakat yang menitipkan hewan kesayangannya sebelum mudik lebaran. Hingga Amin tujuh lebaran ada kenaikan mencapai 100% ketimbang hari biasa. Selain dirawat, di jasa penitipan hewan yang dikelola Siti Aisyah juga diobati jika terseran penyakit dan diberi asupan makanan bergisi. Sehingga hewan tetap sehat hingga tuannya pulang mengambilnya kembali. Jelang lebaran ini meningkat mbaknya yang memenitipkan kucingnya disini? Ya meningkat dari biasanya. Biasanya kucing-kucing apa yang? Kalau disini sih campuran om. Ada yang kucing biasa, ada yang kucing kesayangan juga. Kalau memang ditematkan disini, terus kesehatan kucingnya, terus cara merawatnya gimana? Ya kalau memang kucingnya sakit ya dikasih obat, kalau perlu disutip ya disutip, kalau cuma kucing sehat ya dikasih makan. Sekaligus perawatannya? Sekaligus perawatannya. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.